Halo guys, dan selamat datang di episode nomor 19 dari series FIFA 21 Creator Club Car Remote bersama dengan Ubi Danimodorers. Jadi, pada video kali ini kita bakal mengawali perjalanan kita di Bundesliga 2, dimana sekarang itu kita ada di kompetisi divisi 2-nya Jerman, dan kita mulai bakal ketemu sama tim-tim yang bisa dibilang lumayan sering kita denger, kayak kita bakal satu liga sama FC Kohl misalkan, atau kita satu liga sama Augsburg, sama Hannover, segala macam, yang memang itu merupakan tim-tim yang lumayan sering main di Bundesliga dalam beberapa tahun terakhir. Dan di sini kalau kita lihat dari daftar timnya, ada tiga tim yang turun dari Bundesliga dari musim kemarin, yaitu yang pertama ada FC Kohl, terus ada Armenia Bielefeld, sama yang terakhir ada Augsburg. Jadi, mereka digadasi ke Bundesliga 2 dari Bundesliga, dan mereka bakal jadi lawan dan bakal kita harapin buat musim ini. Dan dari segi lawan juga, lawannya lumayan sulit sih, kayak tim-tim kayak Hannover, terus Paderborn, ingat nggak sih dulu pas zaman-zaman FIFA 20 ya, pemain Paderborn tuh harganya sampai Rp30.000, gara-gara dibutuhin di SBC League SBC. Jadi, gue masih menyimpan dendam tersendiri sama pemain-pemain Paderborn, gara-gara mahal banget harga ya. Oke, jadi, kita bakal mainin dua pertandingan, eh, tidak, sorry-sorry, karena kalau dua kayaknya kependekan deh videonya. Kita bakal mainin tiga pertandingan, lawan VFL Osnarburg di game pertama, terus kita bakal main lawan FC Heidenheim di game kedua, itu dua-duanya pertandingan di Bundesliga 2, dan game terakhir kita bakal ketemu sama, siapa nama musuh gue? Kita bakal ketemu sama Kiel, yang merupakan tim Bundesliga 2 juga. Jadi, tapi buat game terakhir lawan Kiel, kita bakal pertandingan di DFB Pokal, jadi kita bakal pertandingan di PLFA-nya buat Klub-Klub Jerman. Jadi, kita bakal memainkan dua pertandingan Liga, dan satu pertandingan Cup. Nah, ini ya, sebelum kita mulai video kali ini, thank you banget kepada Guswit yang udah bergabung sebagai member di tier yang ke-3. Dan, seperti biasa, kalau kalian mau join jadi member, bisa langsung aja klik tombol join yang ada di channel gue. Dan, sebelum kita mulai, gue mau ngasih lihat dulu, kalau ada email yang masuk, yaitu terkait dengan transfer-transferan. Jadi, yang pertama itu ada tawaran yang masuk untuk Jan Kirchhoff dan juga Guts, yang bakal ketelar sama-sama. Jadi, kalau si Kirchhoff ini bakal ditawar sama Ghost TP, itu merupakan klub asal Turki, dan gue mungkin bakal langsung aja untuk terima tawarannya, karena gue lumayan pengen buat ngelepas si Kirchhoff. Sedangkan si Inden Gutsch, ini sebenernya gue dapet tawaran yang lumayan ini ya, yang lumayan menarik, karena si Santos Laguna ini tim asal Meksiko, dia mau ngebeli Gutsch dengan harga 1,9 juta. Sedangkan dia itu harganya adalah 1,7 sampai 2,6. Gue masih nggak tahu, gue mau ngelepas dia atau nggak, karena dia merupakan pemain inti di klub kita. Gue pengen, kalau misalkan gue jual dia, gue harus cari penggantinya sih. Dan penggantinya paling, si siapa namanya? Juan Iturbe. Tapi dia dari segi umur, lebih tua daripada Gutsch, dan dari apa, overall juga nggak beda jauh. Gutsch, 6,9, sedangkan si Iturbe, 72. Jadi gue ngatakan, gue beli dia, gue beli. Gue jual Gutsch, gue beli Iturbe nggak ya? Karena itu kalau kalian ingat di Viva berapa ya? Viva 14 gitu, Iturbe itu merupakan Wonder Kid. Tapi sekarang karirnya nggak sebagus prediksi Viva. Jadi makanya gue kayak pengen coba aja. Dan dari segi, sebenarnya kalau dari segi apa namanya, technical sih, mungkin Gutsch lebih bagus. Tapi kalau dari segi lari, terus dari segi lari, agility, balance tuh si Iturbe lebih bagus. Dan dia sih kurangnya, kurang ini sih ya, kurang apa namanya, kurang weak foot sama kurang skill move. Dia harganya berapa sih? Dia harganya 3,7. Bisa sih gue beli. Should I? Should I? Jual Gutsch, terus gue beli Iturbe? Karena gue kalau misalkan gue beli Iturbe itu kayak, menurut gue sama aja sih. Kayak itu nggak, 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 apa ya, nggak memperbaiki tim. Tapi kalau si Gutsch laku kan, apa, kita bisa kayak ganti pemain nih, supaya nggak Gutsch terus yang main. Kita jual ya, kita jual si Gutsch. Yolah, kita negosiasi sama Santos Laguna. Gue mau minta Santos Laguna untuk ngasih gue minimal 3 juta. Atau nggak minimal 2,5 juta. Kalau di bawah itu gue nggak bakal lepas. Jadi sekarang bolanya ada dari tangan Santos Laguna. Apakah dia mau atau nggak untuk ngebayar duit segitu untuk dapetin si Linden Gutsch. Kita bakal langsung aja offer transfer fee. Kita bakal kasih offer awalnya 3 juta. Dan kita bakal lihat apakah dia mau atau nggak untuk ngambil tawaran yang gue kasih. Oke, dia nggak mau. Dia tetap minta 1,9. Gue bakal counter lagi jadi 2,9. Dia tuh gue turunin. Lalu ngasih gue 1 juta lagi. Ntar gue ini. Ntar gue apa namanya? Ntar gue terima. Ayo dong. Please. Dia minta 2,3. Oke. Kita counter lagi. Kita turunin jadi 2,6. Sesuai dengan apa yang diminta sama... Sesuai apa yang disarankan sama board. Jadi kita bakal lihat apakah dia mau atau nggak. Ah, shit. Nggak mau. Fuck. Kemahalan gue. Shit. Yaudah. Membukaan rejeki. Jadi emang rejekinya si Gutsch bertahan di tim kita. Gue pengen. Gue pengen si ini anjir. Gue pengen si siapa namanya? Gue pengen si... Iturbia jaman nggak apalah. Kayak yang tadi gue bilang. Itu rejekinya Gutsch. Bisa bertahan di tim. Dan kita dapet email yang masuk dari Jordan Houghton. Yang dia minta main di game kali ini. Kita bakal jawab dengan we've got bigger games coming up. Karena gue emang nggak mau mainin dia. Nggak berencana mainin dia. Dan disini kita dapet email kalau perkembangannya si Houghton udah mentok. Jadi dia dibilang kalau we are satisfied he's reached the physical and technical levels we expected from him. Artinya adalah dia udah mencapai apa yang kita ekspetasiin dari dia. Dan itu artinya adalah perkembangan dia juga udah termasuk mentok berhenti. Jadi mungkin kita bisa... Ya kita nggak bisa jual lagi men. Eh nggak bisa apa? Nggak bisa naikin lagi. 60 weeks kalau kita mau naikin dia. Jadi kalau misalkan ada tawaran yang masuk buat Jordan Houghton. Kayak mungkin gue bakal pertimbangin. Tapi so far untuk sekarang kita bakal include si Houghton ke dalam rencana kita buat musim ini. Gue masih sedih men. Gue nggak bisa beli itu rube ya anjir. Tapi yaudah lah. Kita ini aja sama si Gutch. Oke by the way sekarang kita bakal langsung aja masuk ke persiapan sebelum game pertama. Kita bakal pilih pemain yang bakal kita mainkan. Seragam pink sama ungu tuh nyaru nggak sih? Nyaru banget ya. Bapak pake pink anjir. Hitam sama ungu nyaru juga sih. Udah lo hitam deh. Udah udah pake seragam ue. Ya jadi kita bakal pilih siapa aja yang bakal main buat tim kita di video kali ini. Keeper pasti header-in yang bakal main. Di belakang ada Kijana Hover, Thomas, Bello. Yang pasti sih gue mau mainin ini nih. Gue mau mainin Sambo men. Sambo tuh di termen-term musim bagus banget mainnya pak. Asli. Dia mainnya jago banget dan menurut gue dia pantas untuk kita jadikan starter di game pertama kita di Bundesliga. Jadi buat Janviti Arp. Lo kalah saing buat satu game sama Sambo ya. Karena Sambo di video kemarin mainnya bagus banget. Dan kita bakal masukin pemain Akademi kita kayak biasa. Jadi main-main yang sudah lolos dari Akademi bakal bermain buat kita di pertandingan kali ini. Eh pak, bakal gue masukin ke bench dalam pertandingan kali ini. Jadi, iya, buat line-up sih gak bakal berubah nih. Benar-benar tim terkuat kita. Keeper ada Herarin. Di belakang ada Hover, Thomas, Robinson, sama Bello. Di tengah ada Meyer sama Wilshere. Di kanan ada Arzani. Di kiri ada Gooch. Champo-Dolski. Ya, Pauli udah turun jadi 6-2. Eh, jadi 73. Sayang banget. Dan buat striker ada Basala Sambo. Jadi sekarang kita bakal segera aja masuk ke game pertama. Melawan Osnabruk pada video kali ini. Let's go. Oke, ini dia pertandingan kita yang pertama. Antara VFL Osnabruk melawan Winder. Dan akhirnya, karena kita udah masuk Bundesliga 2. Jadi, apa? Apa sih namanya tuh? Broadcast package-nya udah mirip kayak Bundesliga. Jadi udah bangusan dikit gak generik kayak di musim pertama. Jadi ini bakal keren sih ini. Bakal keren apa namanya? Tatsina tapi kayaknya gue gak bakal liat lama-lama sih. Karena pemainnya itu juga gak ada yang terkenal kan. Pemainnya siapa? Osnabruk gak ada yang kayak kita tahu gitu. Dan ini dia. Jack Wilshere yang di musim kemarin jadi pemain dalam kita dengan bikin 19 asis. Jadi, semoga aja musim ini dia bisa kembali menampilkan penanggungannya bagus buat tim kita. Udah kayak gini sekarang, cuy. Apa? Powered by AWS. Dekat F1 aja. Powered by AWS. Itu Amazon deh. Iya gak sih? Itu Amazon. Anyway. Jadi, iya. Itu pemain dari Osnabruk. Pemainnya gak ada yang gue kenal. Jadi, kita bakal langsung aja skip. Dan kita bakal langsung memainkan game pertama kita. Di video kali ini antara Osnabruk melawan Winden Wanderers. Di pertandingan pertama kita di Bundesliga 2. Let's go. Yuk. Ayo, Gucci. Nice. Oke, Sambo. Belakang. Nice. Tengah lagi. Nice. Lucas Podol. Tendangannya ketangkep. Ketepis sama Gipre Osnabruk. Padahal gue kayak udah yakin bakal gol gitu loh. Ah, karena gue vines sih. Salah gue. Poldi kan 3 star weak foot. Terus gue suruh vines pake kaki kanan. Jadi, makanya hasilnya gak bagus. Salah gue, guys. Bahkan salah Poldi. Poldi gak pernah salah. Ayo, Mayer. Vines dari luar kotak penalti. Dan tendangannya ketepis. Sama Keeper-nya Osnabruk. Gapapa, gapapa. Ayo, Defend, guys. Please, Defend. Ini Ayo-nya udah mulai serem. Untung saya ditangkep sekarang sama Keeper kita sih. Iyagu Herrin. Nice start buat Iyagu. Di-team kita. No, 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 no. Awas dan gawang. Kita kejebolan juga akhirnya. Kita dijebol sama pemainnya Osnabruk. Nomor 23. Si Blacha. Gara-gara-gara si siapa? Malat Robinson udah intercept bola. Tapi gak langsung gue luang. Gue tahan dulu. Dan dia bisa ngejebolin gawangnya. Iya, gue Herrin. Jadi, karena kita ketinggalan. Kita mau-nguang harus memasukkan Jan Vite Arp. Gantiin Sambo. Dan... Sambo cuma bakal bermain sampe menit 58 aja. Ini bukan awal yang bagus buat tim kita di bonus Liga 2. Kita langsung ketinggalan dulu. Waduh. Nice tackle dari Kijana. Ayo, Poldi. Nice pass ke Jan Vite Arp. Ayo, Arp. Let's go. Jan Vite Arp berhasil menyamakan skor. Untuk Wyndon di menit 63. Bagus banget, men. Perannya Poldolski langsung nyampe ke kakinya Jan Vite Arp. Dan langsung diubah jadi goal sama Jan Vite Arp. Yang baru masuk di babak kedua. Gantiin Poldolski. Nice pass dan nice shot dari Poldolski dan Arp. Kombinasi Chum sama takar kita udah mulai kebentuk nih kayaknya. Ayo, Poldolski. Kasih ke Jan Vite Arp. Nice. Kasih ke Mayer, cakep banget. Ayo, Mayer, lari. Aduh, dia lambat banget. Dan operannya Poldi juga kekencangan tuh. Jadi gak bisa langsung dikejar sama Mayer. Posisi dapetnya Mayer gak enak banget. Nice. Oke. Jadi itu adalah akhir dari game pertama. Kita cuma bersama-sama main imbang. Sama melawan VFL Osnabruk di game pertama kita di Bundesliga 2. Hasil yang menurut gue, kalau boleh jujur, agak mengecewakan. Soalnya gue ngarep kita bisa menang melawan mereka. Tapi ya, imbang. Menurut gue gak bagus, tapi gak jelek juga. Dan awal yang bagus untuk Jan Vite Arp yang berhasil mencetak will pertama dia di Bundesliga 2. Jadi sekarang kita bakal langsung aja masuk ke game kedua di video kali ini melawan si Haydnheim. Let's go. Oke, jadi kita dapet transfer offer dari Kasim Pasa yang mau beli keeper kita, si Garrison Innocent. Jadi Innocent itu kalau disarankan sama board itu dia dihargain Rp750.000 sampai Rp1,1 juta. Jadi kayaknya gue bakal langsung aja ngejual si... Innocent ke Kasim Pasa. Karena keeper kita udah ada si siapa? Udah ada si... Aduh, gue lupa namanya siapa. Ya, gue hiririn. Dan Innocent pasti bakal jarang banget main buat tim kita lagi. Jadi kita bakal langsung aja terima offer dari Kasim Pasa. Dan entah kalau emang ternyata dia laku, kita bisa promosiin keeper dari Youth Academy yang kita punya berapa? Tiga atau dua, gitu. Dan itu keeper cadangan juga. Jadi kemungkinan besar sih kayaknya udahlah. Herrering kita mainin aja di semua pertandingan yang kita punya. Sampai capek ya. Kita abuse si Herrering. Ya keeper kita ada Kai Kruger yang punya overall 61. Sama ada Theo Cook yang punya overall 58. Dan Jordan West yang punya overall 52. Cuma si West gak bisa kita promote ya? Eh bisa coba 15 tahun? Gila. Dulu kayaknya harus 16 deh kalau mau promosi. Tapi yaudah ntar paling gue sih bakal promosiinnya si ini sih. Si Cook. Daripada Kruger. Kruger pendek soalnya. Six foot keeper gak enak banget. Sekali gue mau merubah ini deh. Gue mau merubah latihan dia. Kita mau latih dia positioning sekalian. Biar positioningnya juga bagus. Soalnya dari segi apa? Dari segi diving sama reflex udah bagus kan? Tinggal positioningnya aja yang harus dilatih. Ini juga sama. Kita latih dia positioning. Si Kruger udah apa? Kruger. Positioningnya masih 50 ya. Kita bikin 60 lah tanggung. Baru ntar kita promosiin. Kalau emang ternyata Innocent laku. Jadi ya. Sekarang kita bakal langsung aja advance lagi. Dan ini udah info. Kalau Ian Kirchhoff berhasil terjual dengan harga Rp670.000. Jadi itu menurut gue bagus banget. Itu bakal jadi tambahan yang lumayan banyak di tamper budget. Jadi kita punya uang Rp5,5 juta. Sekarang kita bakal masukin pemain ke dalam training drills. Biar mereka bisa dapet match sharpness yang tidak bisa gue kasih melalui pertandingan. Jadi kita bakal... Eh ntar gue mau ganti drillnya dulu deh. Kita change drillnya kita ganti sama drill yang lain. Yang udah gue mainin. Nah crossing session kan gampang. Jadi bisa langsung gue advance. Bisa langsung gue simulate. Nah. Jadi. Kita sekarang bakal langsung aja advance lagi. Akhirnya Innocent laku terjual. Dan kita bakal dapet tambahan dana sekitar Rp700.000. Karena board ngambil 30% dari penjualan pemain. Dan dengan ini maka kita... Keeper cuma punya satu. Cuma ada satu keeper di team kita. Mantep banget deh. Kita bakal... Ini kita ganti lagi. Eh bentar-bentar gue mau ganti ini dulu. Change drill. Pass to goal. Ininya sama. Terus ini. Change drill. Extreme hot potato. Oke. Sip. Nah kan semoga siap main nih buat game berikutnya. Karena sharpnessnya udah lumayan keisi banyak. Para pemain pertama kita. Oke. Dukure dia bilang kalau dia bisa ganti. Biliin posisinya Kirchhoff di team kita. Jadi itu bagus banget. Kita bakal langsung aja balas dengan... You're the man for the job. Karena gue emang gak mau beli CB lagi kayaknya. CB gue udah cukup. Empat. Dan buat game lawan Heidenheim. Kita juga bakal menurunkan tim terkuat yang kita punya kayaknya. Jadi buat posisi pemain inti kayaknya gak bakal banyak berubah. Paling cuma bench doang yang bakal gue berubah-ubah. Gue bakal masukin beberapa pemain dari Akademi yang... Bisa kita masukin ntar di babak kedua. Goosewit kita taruh di sini aja. Gantiin Houghton. Oke. Jadi buat pemainnya sendiri kita bakal menurunkan Herring di posisi keeper. Di belakang ada Kijana Hofer. Ada Jonah Thomas. Ada Robinson. Sama Josh Bello. Di tengah ada Will Scherdenmeyer. Di kanan ada Arzani. Kiri Gooch. Dan Gooch naik jadi 70. Mantep banget. Udah naik dia. Cam ada Podolski. Dan buat striker ada John Vitya Arp yang bakal kembali sebagai starter pada pertandingan kali ini. Jadi ya sekarang kita bakal langsung aja masuk ke game kedua. Melawan si Heidenheim pada lanjutan. Stadionnya masih sama. Masih belum gue berubah. Karena gue masih belum tahu cara ganti stadion di FIFA 21. Jadi gue bakal cari tahu deh cara buat ganti ke stadion. Begitu gue udah tahu cara ganti stadionnya gue bakal ganti stadion kita pada musim berikutnya. Tapi gue gak janji sih ya. Gue bisa ganti stadion soalnya cara ganti stadionnya beda. Udah gak sama kayak FIFA 20. Kalau FIFA 20 tuh pake tools namanya RDBM. Kalau di FIFA ini gak tau pake apa. Gue masih belum tahu. RDBMnya gak bisa dibuka. Gak tau kenapa di FIFA ini. Jadi kita masih bakal pake stadion yang sama seperti stadion kita di musim pertama. Yaudah sekarang kita bakal langsung aja kali ya. Masuk ke kick off babak pertama. Antara Winden melawan FC Heidenheim. Dalam lanjutan Bundesliga 2. Let's go. Waduh. Oh my god. Defense. AI-nya udah mulai mau gocek-gocek nih. Bahaya nih kalau udah kayak gini. Tahu sendiri lah AI-nya kan. Kalau pake competitor mode itu. Se-apa? Se-menyeramkan apa. Dan penalti dong. Astaga. Jatoh kagak. Dikasih penalti. Iya sama wasit. Emang tackle-nya miss time sih. Tapi orang pemain yang gak jatoh. Kenapa dikasih penalti deh. Astaga. Orang dia gak jatoh. Penalti yang sangat-sangat kontroversial. Dia mau nyongkel tapi ditangkep sama. Iya gue hererin. Ini keeper udah pengalaman. Jadi gak bisa dicongkel-congkel ini. Keeper kita bukan inosen atau herilus lagi. Tapi keeper kita itu. Pernamain di Bundesliga. Tengah. Nice. Jan VTR. Shoot. 2-1-0. Hahaha. Jan VTR berhasil mencetak gol pertama. Untuk Winden di pertandingan kali ini. Manfaatin counter attack setelah penaltinya. Pemain Heidenheim gagal. Dan. Dia langsung manfaatin asis dari si. Arzani. Gila ya. Dari ujung ke ujung. Nenek boleh. Tren wet. Tren wet. Tren wet. Tren wet. Bagus banget operan-operannya. Dan nice save dari. Iago hererin lagi. Lagi. Iago hererin. Berhasil nyelamatin gawang kita. Gara-gara apa namanya. Defense kita. Hancur banget. Tapi. Untungnya karena kita punya keeper yang punya overall 76. Tuh kayak gaungnya tuh masih kebantu gitu lah. Jadi walaupun back kita. Sering bikin kesalahan. Tapi. At least. Keeper kita bisa nge-backup. Kesalahan yang dibuat sama. Back. Tapi kita gak boleh sering-sering bikin kesalahan. Kayak tadi sih. Itu menurut gue fatal bad sih. Kita bikin kesalahan kayak gitu. Oke nice pass. Ke Eldon Gooch dari sayap kiri. Ayo Gooch. Let's go. Eldon Gooch. Tengah. Aduh. Nyangkut lagi operannya. Itu kalau di Bundesliga 3 dapet itu operannya Gooch tuh. Tapi di Bundesliga 2 lawannya udah susah. Jadi. Apa. Hal-hal yang biasa. Dengan mudah kita lakukan di. Mesim lalu. Jadi susah di musim ini. Ayo Arzani. Kasih ke Paul D. Nice banget. Maximilian Mayer. Akhirnya. Berhasil mencetak goal pertama dia. Untuk. Winden di musim kedua. Akhirnya setelah. Menunggu lama. Mayer akhirnya berkontribusi di gue. Karena. Menurut gue tuh dia kayak. Hampir gak keliatan banget. Dibandingin. Pemain lain kayak. Willshert atau Popodolski di tengah ya. Tapi. Akhirnya dia bisa bikin goal juga. Dan. Kita masih unggul 2-0. Di menit ke. 70. Dan kita akan bikin penggantian pemain. Ehm. Mcmallon masuk. Gantiin. Ehm. Podolski. Terus. Burger masuk. Gantiin. Arzani kayaknya. Sama. Satu lagi. Kita bakal bikin penggantian. Goosewit masuk. Gantiin. Wheelchair apa Mayer. Wheelchair apa Mayer. Goosewit masuk. Gantiin. Mayer deh. Gantiin. 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 Oke. McMallon. Set. Nice. McMallon. Aduh. Tendangannya. Belum siap dia jadi pemain pelapisnya. Podolski guys. Kayaknya. Dari segi skill sih ada. Tapi. Shootingnya jelek banget. Padahal dia udah punya 5 star. 5 star loh. Tapi emang. Karena shootingnya cuma 50. Jadi. Ya mau gimana gitu kan. Goosewit. Kasih ke. Linden Gooch. Oke. Di bawah. Onside. Cakup banget. Langsung. Nice. Ayo. McMallon. Shoot. Aduh. Nyasar lagi. Eh bukan deng. Ini tendangannya. Arp. Mungkin yang nendang si. McMallon. Gue udah mau nyalain orang aja. Ternyata yang nendang. Janvite Arp. Unlucky banget. Tendangannya Arp nyasar. Kalo Arp yang nyasar. Unlucky. Tapi kalo. McMallon yang nge-shoot. Begok lu. But anyway. Ini udah menit. 90. Jadi. Tandingannya bakal kelar. Sebentar lagi. Dan. Setelah kita imbang di game pertama. Kita bisa menang di game kedua. Melawan si. Heidenheim. Sekarang kita bakal langsung aja. Masuk. Ke game ketiga. Dan kita bakal bertanding. Melawan si. Kiel. Dalam. Babak pertama. Dari. DFB Pokal. Jadi. Dari segi. Benar segi 2. Udah lumayan aman. Kita bisa menang. 1 dan seri 1. Dari 2 kali main. Sekarang kita bakal fokus ke. Oke. Sebelum kita masuk ke pertandingan terakhir. Melawan si. Kiel. Dalam ronde pertama. Dari DFB Pokal. Kita bakal. Ngatur dulu. Mengenai. Scout. Jadi. Kita disini. Gue. Gue kayaknya. Bakal pake. Duit yang gue punya. Untuk. Ngebeli scout. Jadi gue bakal. Gue bakal pecat si. Siapa namanya. Multifiver. Karena dia. Bintang 1. Bintang 1. Jadi menurut gue itu gak worth it. Dan kita bakal. Ganti sama. Scout yang baru. Dia ada yang bintang 5. Bintang 5 gak? Gak ada. Ada yang bintang. Bintang. Apa namanya? Bintang. 5 sama 4. Gak malu lah. Gue cari bintang 5. Bintang 5 lah. Kita fire aja. Kalau gitu. Kita bakal. Bayar. Pesangon 9 ribu. Dan. Untuk. Ya. Gak ada juga. Bintang 5. Bintang 5. Ada ya. Bintang 5. Bintang 4. Antara si. Siapa namanya. Arthur. Sama Ben Huber. Ah. Sayang banget. Yaudah deh. Kalau gitu kita. Apa gue. Coba ini lagi ya. Ini terakhir deh. Kita sign dia. Terus kita fire. Kita cari lagi. Ah. Bintang 5. Bintang 4 semua. Gak ada yang bintang 5. Bintang 5. Apes banget. Jadi yang paling bagus cuma. Oke. Experience tuh. A more experienced scout will find a larger number of player. A scout with better judgment will find higher quality player. Jadi kita mau cari yang. Judgemennya bagus. Yaudah kita bakal. Kita bakal. Apa namanya. Kita bakal. Rekrut si Ben Huber. Buat jadi. Scout kita. Karena dia yang paling bagus. Judgemennya. Jadi. Kita bakal. Datangin satu orang scout lagi. Dan kita bakal tentuin. Mereka mau cari. Pemain di negara apa. Kita. Kayaknya masih sama. Pemainnya. Kita cari dari. Australia. Yang pertama. Kita. Ini ketutupan muka gue. Sorry. Sembilan bulan. Kita cari yang. Apa ya. Enak ya. Winger. Playmaker. Goalkeeper. Attacker. Defensive minded. Any. Technically gifted. Gue mau cari winger. Siapa tau kita dapet pemain yang larinya kenceng kan. Yang larinya kenceng. Terus. Bisa main sayap. Karena kita masih butuh kayak. Sayap yang baru. Sayap kiri baru. Terutama dari akademi. Gue pengen cari. Main akademi yang sayap kiri. Kita bakal cari winger kali. Terus. Si Matteo Kunz. Kita bakal suruh dia cari di Jerman. Kayak biasa. Jadi. Kita bakal. Suruh dia scout di Jerman. Dan kita bakal. Berhasil sama. Sembilan bulan. Dan kita bakal cari. Apa ya. Physically strong. Itu biasanya defenders tau gue. Defensive. Ini kita suruh any aja yuk. Biar gak bingung soalnya. Gue bingung mau cari apa soalnya. Antara playmaker. Keeper. Attacker. Defensive minded. Atau technically gifted. Segala macem. Jadi kita suruh. Any aja. Apa jangan any ya. Gue tuh butuh apa sih. Di ini gue. Di scout gue. Di post di team gue. Gue tuh butuh. Cebe sih kayaknya. Cebe baru dari Academy. Buat gantiin si Purata. Dan. Dukure. Dan lain-lain. Jadi kayaknya kita harus cari yang defensive minded deh. Kita cari yang defensive minded. Jadi buat. Si siapa namanya. Yang dari Australia. Kita bakal suruh. Cari winger. Pemain nyerang. Sedangkan yang di Jerman. Kita cari pemain yang defense. Oke. Jadi. Buat scout. Kayaknya itu dulu. Kita sekarang bakal langsung masuk ke. Pertandingan terakhir. Melawan Kiel. Gue bakal menurunkan tim cadangan gue. Jadi. Pemain-pemain yang. Biasanya gak pernah main. Bakal bermain. Di pertandingan kali ini. Dan. Semoga aja mereka bisa. Main bagus seperti. Para pemain utama kita. Jadi. Kita bener-bener gak bakal bawa Arzani. Gak bakal bawa Mayer. Gak bakal bawa Wilshere. Gak bakal bawa Poldi. Di bench. Karena kita bakal percayain semuanya ke. Para pemain. Pelapis kita. Jadi. Ya. Keeper kita bakal menurunkan si Herin. Di belakang ada Fossey. Dukure. Sanchez Purata. Dan juga Leonardo. Tengah ada Oshama Houghton. Kanan ada Berger. Kiri ada Traore. Di champ ada McMullen. Dengan Sambo sebagai striker. Di depan. Jadi. Ya. Sekarang kita bakal. Langsung aja. Masuk ke game terakhir. Pada video kali ini. Let's go. Oke. Ini dia. Kita udah masuk ke. Stadionnya. Ini gue main. Kadang apa away ya? Kayaknya gue main away deh. Kayaknya deh. Enggak. Di kadang sendiri. Kita udah masuk di stadion di arena. Untuk memainkan pertandingan. Terakhir kita. Di video kali ini. Melawan si Kiel. Dan kita bakal bertanding. Di ronde pertama. Dari. Di FV Pokal. Jadi kita. Karena emang. Tim divisi. Dua. Jadi kita mau gak mau. Kayak emang harus. Mulai dari bawah banget. Jadi emang kayaknya kita bakal. Main dari. Ronde pertama. Ntar kalau udah kita naik ke divisi. Bundesliga. Mungkin kita bakal mulai dari ronde kedua. Atau ronde ketiga. Tapi kalau. Masih divisi dua. Masih divisi liga. Itu kita balik muter. Masih divisi liga. Masih divisi liga. Jadi ini adalah tim yang bakal bermain. Di game kali ini. Main cadangan semua. Pemain cadangan kita bakal main semua. Dan kalian tadi udah bertau semua. Siapa aja yang bakal main. Jadi gue kayak gak perlu. Kasih tau lagi. Kita bisa langsung masuk ke. Kick off. Labak pertama. Antara. Winden. Melawan. Halston Kill. Let's go. Ayo. Houghton. McMullen. Ayo McMullen. Let's go. Ayo. McMullen. Asik. Tommy McMullen. Pemain yang kita bawa dari Youth Academy di musim pertama. Berhasil menunjukin kenapa dia adalah lulusan Winden Academy yang baik. Karena dia berhasil bikin goal untuk tim kita di lulusan pertama. Keren banget tendangannya si McMullen. Nah itu gunanya lo punya 5 star 5 star. Punya 5 star weak foot. Supaya lo bisa nendang pake kaki kiri sama bagusnya kayak lo nendang pake kaki kanan. Makanya kita harus terus. Apa namanya. Pantau nih perkembangannya si Tommy McMullen. Kalau dia. Apa namanya. Kalau dia. Bisa berkembang dengan pesat. Dia mungkin bakal. Gantiin Podolsky. Kalau Podolsky pension. Jadi kita kayak gak perlu beli cam baru lagi. Kecuali kalau ada pemain cam baru yang misalkan free agent terus menarik buat desainnya ya. Tapi kalau misalkan gak ada yaudah. Kita bakal percayakan posisi cam ke McMullen. Semoga dia bisa berkembang dengan pesat sih. Waduh. Uang. Wah anjir jebol. Gila. Sundulannya oke juga. Si pemainnya kill nomor 9. Si Lauderbach. Bisa kenceng banget gitu loh. Gitu. Yuk. Leonardo. Cakep banget operannya Leonardo ke Aliu Traore. Ayo Traore. Come on. Aliu. Asik. Aliu Traore berhasil membuat kita kembali unggul setelah kita tadi disamain sama si Kiel. Kita berhasil unggul lewat goal yang dibuat sama Aliu Traore manfaatin asis dari Albert Leonardo. Nice banget. Dua pemain Akademi kita. Terkontribusi satu ngasih satu goal ini. Kan bah. Winning Akademi itu bagus sih ternyata. Oh oh. Defense please. Wuhuu. Kile penjelamatannya Herorin. Parah ya. Herorin jago ya. Lumayan ya. Maksudnya gue gak. Gak jekil banget mungkin karena kita udah kebiasa mainin keeper yang. Overallnya rendah sekalian kita mainin pakai pemain yang. Keeper yang overallnya 70 tuh kayak. Beda banget. Kayak bisa bikin saves aneh-aneh aneh. Keren sih Herorin. Yuk. Sambo. Kasih ke McMullen. Bawah Houghton. Bawah lagi ada si Fossey Kribo. Nice. Fake shot. Belakang. Marvin Berger. Waduh. Waduh. Enaknya dribblenya Berger. Asli enak banget. Atas. Nice. Aliu Traore. Gila. Dua gol. Udah berhasil dibuat sama Aliu Traore. Di pertandingan kali ini. Dia kayaknya. Ini deh. Pengen posisi starternya Linden Gooch. Kayaknya deh. Ayo Oc. Aduh. Oh shit. Operan bagus banget. Dan gawang kita kejembalan. Operan true ball-nya oke banget sih. Dari pemainnya si Halston Kiel. Dan kita bakal bikin pergantian pemain. Ini pergantian terakhir. Anjing. Sharpersnya cuma 9 anjir. Houghton. What the fuck. Cuma 9 sharpers. Kita bakal masukin dia sama. Goosewit sama. Ali Koiki. Karena mereka berdua. Sharpersnya ancur banget ya anjir. 9 doang. Dan kita bakal masukin. Jaris Hartman gantiin. Sambo. Dia jadi striker. Minus 3 anjir overallnya. Jadi kayaknya harus segera gue ubah posisinya. Ada sih Jaris Hartman. Sesuai sama komennya Albert Leonard. Kalau gak salah. Di video kemarin. Nice. Ayo. Hartman. Nge-lag. Belakang ke McMullen. Bawah ada Koiki. Eh sorry. Ada Traore. Nice. Crossing. Goal. Aduh. Jaris Hartman. Masih belum beruntung. Menang-menang. Sarai dari gawangnya. Kiel. Cakep Ego Smith. Nice pass ke Burger. Aduh. Tendangannya Burger. Masih. Ketubentur. Backnya. Colton Kiel. Dan itu adalah akhir dari. Pertandingan kita yang terakhir pada. Video kali ini. So far hasil yang bagus. Kita bisa menang. Dua dari tiga kali main. Dan itu cuma sekali imbang doang. Jadi. Ya. Menurut gue. Ini adalah hasil yang. Sangat-sangat. Bagus. Buat. Awal perjalanan kita. Di musim ke dua. Dan penampilan yang bagus banget. Dari Aliwood Raore. Yang dia. Yang dia. Yang dia. Yang dia. Yang dia. Yang dia. Dan mungkin. Ntar di video. Di video berikutnya. Ingetin gue. Buat. Mainin si. Aliwood Raore ya. Karena. Menurut gue. Pantas kita berikan kesempatan. Untuk. Apa namanya. Untuk. Main. Karena dia bisa bikin dua gol. Di game kali ini. Oke. Jadi. Sekarang kita bakal langsung aja. Akhirin video kali ini. Gue mau ngasih lihat juga. Gue mau ngasih lihat juga. Kelasmen sementara. Di Bundesliga. Dua. Jadi. Di Bundesliga 2. Konsepnya masih sama. Sama ini. Masih sama-sama. Bundesliga 3. Jadi. Tim yang ada. Di peringkat 2 paling atas. Itu bakal lolos langsung. Ke Bundesliga. Tahun depan. Dan di peringkat tim. Yang masuk ke peringkat ketiga. Bakal bertanding. Melawan tim. Dari Bundesliga. Yang ada di peringkat ke. 16. Setau gue. Ntar yang menang. Bakal lolos ke Bundesliga. Dan yang kalah. Bakal ke Bundesliga 2. Jadi. Kalau emang kita mau. Promosi langsung. Kita harus finish. Di peringkat. Dua besar. Dan yang terdegadasi itu adalah. Tim-tim di peringkat 17. Sama 18. Itu bakal turun langsung. Ke Bundesliga 3. Dan tim yang ada di peringkat 16. Di Bundesliga 2. Bakal ketemu sama tim yang ada. Di peringkat ketiga. Dari Bundesliga 3. Jadi. Emang agak membingungkan. Tapi. Gue harap itu cukup jelas. Sistem dari Bundesliga 2. Jadi. Ya. Kita bener-bener harus ngincar dua besar. Kalau kita pengen lolos promosi secara langsung. Jadi. Itu bakal jadi target gue. Pada musim kedua. Dan kita bakal lihat email. Ada 4 yang masuk. Banyak banget. MacMullen bilang. Terima kasih. Karena dia dimainin. Jadi kita bakal jawab dengan. Outstanding son. Lo bikin goal. Dan ada. Tim. Ada tim yang mau ngebeli sih. Jordan Houghton. Jadi Houghton tuh mau dibeli sama LC. Dan. LC udah ngasih tawaran. Sebesar. 1,5 juta. Untuk. Jordan Houghton. Ini menurut gue adalah. Uangnya lumayan banyak. Yang bisa kita pakai untuk. Beli pemain lagi. Atau beli. Scout lagi. Tapi. Gue bakal. Terima aja kayak langsung ya. Soalnya tuh. Si. Boardnya bilang. Kita harus ngejual dia. Di angka. 1,5. Eh sorry. 1,1. Sampai 1,6. Jadi itu menurut gue. 1,5 tuh lumayan pas. Jadi kita bakal langsung aja. Asep tawaran dari. LC. Yang mau ngebeli si Houghton. Karena dia emang. Mungkin di musim kedua. Apa ya. Jumlah penampilan dia. Gak bakal banyak. Karena wheelchair. Sama mayor tuh udah. Bakal main sebagai CM. Di tim kita. Jadi. Kita bakal. Terima tawaran dari. LC. Dan. Kita tunggu apakah. Ininya berhasil atau enggak. Apakah negosiasinya berhasil atau enggak. Antara Houghton sama. LC. Jadi. Ya. Kita masih. Punya waktu yang lumayan panjang. Sekitar sebulan kurang dikit. Tiga minggu lah. Untuk. Memperbaiki tim kita. Kita cuma punya uang. Sekitar 2,9 juta. Untuk bisa beli pemain. Jadi. Gue masih enggak tahu. Kita bisa beli siapa. Dengan uang segitu. Mungkin maksimal 3 juta kali ya. Makanya kita kayak. Kalau kita mau beli pemain. Kita harus jual pemain juga. Kita enggak bisa kayak. Enggak jual pemain. Kalau kita pengen beli pemain. Jadi. Kita bakal coba. Untuk jual-jualin. Pemain-pemain yang enggak kepake. Di tim kita. Dan. Kita. Bakal. Pergunain duitnya. Buat beli pemain baru. Jadi. Kita bakal coba. Untuk jual-jualin. Pemain-pemain yang enggak kepake. Jadi. Pemain-pemain kayak. Ini masih kepake. Ini masih kepake. Koiki kayaknya. Enggak bakal kepake. Karena kita udah punya. Si. Albert Leonardo kan. Jadi. Mungkin. Koiki bakal kita. Masukin ke dalam. Transfer list. Terus. Julius Kate. Udah. Udah masukin ke transfer list. Fosse. Masih butuh. Karena kita masih belum punya. Ride back. Terus. Burger masih butuh. Shrek udah kita masukin ke transfer list. Jadi udah lumayan. Udah bakal gue jual. Nathan Tela udah gue masukin ke transfer list. Dia udah mau dibeli sama LC. Mike Steven Bahri udah gue masukin ke transfer list. Cuma belum ada yang mau beli. Kijana masih butuh. Osh nih kayaknya gue masih butuh deh. Jadi gue bakal. Pertahanin Osh. Dan ya sih. Yang lainnya gue masih butuh. Jadi. Pemain yang gue jual. Paling yang tadi doang tuh. Yang. Apa namanya. Yang. Tadi gue masukin transfer list. Yang lainnya masih gue perluin. Di club gue. Oke. Jadi. Kayaknya. Buat video kali ini. Sampai. Sini dulu. Kita di peringkat 5. So far. Di kelas men. Jadi. Perjalanan masih panjang. Dan. Ingat. Kita harus masuk ke. Dua besar. Kalau kita pengen promosi secara langsung. Dan. Sebelum gue akhiri video kali ini. Thank you banget. Buat. Cogan Akhirat. Terus. Rauh Emerly Zaki. Dan juga Kevin Eric. Terhiti Hadi. Sebagai member di tira yang kedua. Dan. Kayaknya. Buat video kali ini. Cukup sampai. Sini dulu. Thank you banget yang udah nonton. Dan sampai ketemu. Di video. Berikutnya. Bye bye. Terima kasih telah menonton.